Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di Butiko Koter hari ini saya akan berbagi lagi bagaimana cara install ulang pada sebuah laptop lenopo ya tipenya adalah idiapat gaming ya tipe lengkapnya ada disini saya sudah catat ya ini letaknya ada di bawah casing ini ya di bawah casing ini lenopo idiapat gaming 3 15 ACHA nah ini ada di baliknya keyboard ini ya namun kita tidak perlu balik lagi ya karena sudah saya catat tipenya ada di bawah situ nah kemudian yang kedua adalah kita persiapkan sebuah place disk yang sudah ada Windows 10 Windows 11 nya ya karena ini bawaannya Windows 11 bisa juga kalian kalau mau install Windows 10 juga tidak apa-apa terserah saja ya ini saat kali ini saya akan berbagi bagaimana cara installnya menggunakan Windows 11 ya UFV ya jangan negasi ya karena laptop-laptop sekarang adalah wajib UFV ya bagi teman-teman yang belum punya bootable ya bootable place disk silakan download apa namanya ikuti tutorialnya di kolom deskripsi dan untuk mendownload Windows nya ada juga di kolom deskripsi caranya ya oke langsung saja pastikan laptop kalian dalam keadaan mati ya kemudian kita colok place disknya di sebelah kanan ya oke ini place disk yang saya gunakan adalah mereknya sun disk ya serah saja kalian menggunakan merek apa yang penting place disk ya oke langsung saja untuk langkah-langkahnya adalah kita hidupkan dulu powernya powernya ya tombol powernya kemudian kita tekan F12 ya langsung kita tekan F12 tekan terus ya sampai muncul menu seperti ini nah ya nah perhatikan dimana place disk yang kita gunakan ya ini place disk saya ada di nomor 2 ini ada tulisnya sun disk mungkin tempat kalian kalau mereknya beda mesti mereknya tulisannya disini berbeda ya nah berhubung yang terblok adalah windows board kita turunkan menggunakan panah ini ya panah arah bawah ini di keyboard sekali klik nah sudah terblok kemudian kita enter ya kita tunggu proses berlangsung ya ya maka akan booting ke place disk kita oke sudah muncul menu nya untuk instalasi windows 11 yang perlu kita rubah adalah bagian time ya time ini kita rubah menggunanya jadi indonesia nah ini langsung kita ketik IN langsung keluar indonesia kemudian kita langsung next saja kemudian install now kita tunggu prosesnya kembali ya oke ini sudah muncul menu nya ya menu nya seperti ini kemudian kita kasih checklist disini kemudian next kemudian kita pilih kostum nah disini yang perlu kita format adalah partisi 1 dan partisi 3 ya langsung saja kita format klik ok oke langsung kita partisi 3 kita format klik ok 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 kalau sudah selesai terpromat kemudian klik next ya oh ya bagi teman-teman yang belum backup windows apa namanya dokumen ya dokumen yang di di c itu sebelum kalian install ulang silahkan di back up dulu ya karena akan hilang semuanya yang ada di data c kalau di data d aman ya karena yang kita format adalah data c ini kan data c partisi 3 ini data c nah kalau ini yang ada terusnya data ini data usernya oke langsung saja kita klik next nah ini kita tunggu saja prosesnya berlangsung ya nah ini kita tunggu ini 1% sampai 100% tinggu saja tunggu beberapa menit oke sudah 98% nah sudah 100% kita tunggu saja dalam beberapa detik dia akan restart ya oke dia akan restart kita tunggu saja tahap selanjutnya oke nah disini kita harus mengkonekkan internet ya jadi kita harus hubungkan internet kita wifi ya gunakan wifi yang ada di rumah kalian ya saya ada wifi harus dikonekkan disini kalau kita tidak kita tidak konekkan maka kita tidak akan bisa melalui next ini ya jadi kita konekkan dulu saya isi password dulu ya oke sudah konek ya nah kalau sudah kalau sudah konek dia nextnya hidup ya kalau tadi belum konek dia tidak akan hidup nextnya jadi harus konek internet ya oke langsung kita next nah ini tunggu saja ya proses update update nya ya oke silahkan tunggu kalau saya ya setelah saya konekkan tadi dengan wifi di rumah terus kalau sudah nextnya berjalan nah sebetul-sebetul muter-muter gini saya cabut ya wifi nya saya cabut supaya dia tidak lama mengecek ya kalau wifi kalian atau gunakan wifi hp bisa juga ya untuk konek internetnya nah begitu kalau sudah kita lewati next dia cek update ya nah matikan wifi nya nah kita tunggu sebentar sebentar saja dia akan melalui cek update ini ya kita tunggu saja jadi kenapa saya matikan wifi nya ya kalau wifi nya kita hidupkan terus dia akan lama ya lama sekali proses cek update nya jadi untuk mengatasi seperti itu kita matikan wifi nya ya seperti itu nah ini sudah sudah tampil ya tidak lama cek nya karena kita sudah matikan wifi nya ya nah disini silahkan kasih nama ya nama kalian atau nama usernya nah berhubung ini laptop nya merk nya Lenovo saya kasih merek Lenovo ya karena ini milik user ya tadi terbesar saja Lenovo nah ini saya kasih nama ini kemudian kita klik next ya nah kalau kalian ingin kasih password disini silahkan kasih ya tapi karena ini saya punya ini punya user jadi langsung saja kita next tidak perlu kita kasih password nah ini biarkan saja ini ya tidak perlu kita op ya ini biarkannya seperti ini settingannya langsung kita next saja kita accept oke kita tunggu prosesnya sebentar lagi akan selesai ya instalasinya oke proses instalasi Windows 11 sudah selesai ya demikian ya tutorial dari kami semoga bermanfaat wabillahi topik walhidayah semasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh